Jangan lupa subscribe channel ini, jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Turunkan skuad terbaik, Sinteyong siap ulang pesta gol di kandang Brunei Pelatih timas Indonesia Sinteyong menargetkan kemenangan telak saat skuad Garuda melawan Brunei Darussalam di Liga Kedua Laga Liga Kedua putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia akan digelar di Hasenal Bolkia National Stadium selasa 17 Oktober Pada pertemuan pertama lalu, Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan sukses meraih kemenangan dengan skor 6-0 Namun, pesta gol ditargetkan akan kembali terjadi kali ini di kandang Brunei Darussalam Meski sudah melangkahkan satu kali di putaran kedua, skuad Garuda akan mengincar hasil positif untuk laga ini Sinteyong menjelaskan semua pemain dalam keadaan siap Pas cadwal di Stadion Utama Gelora Bung Karno, skuad Garuda langsung terbang ke Brunei Darussalam Dari sisi tim, tidak ada masalah berarti dan mereka siap memberikan hasil maksimal di laga nanti Kami dalam kondisi yang bagus dan fit Kami akan melakukan yang terbaik untuk para pendukung di Indonesia ataupun yang ada di Brunei Demikian kata Sinteyong dari laman PSSI Pelatih asal Korea Selatan ini memberikan instruksi agar skuad Garuda tampil menyerang dan bisa mencetak banyak gol Semua pemain juga akan berjuang keras untuk mencapai target tersebut Hal yang alami di sepak bola adalah kita bisa mencetak banyak gol atau tidak Itu berlaku juga untuk pertandingan esok hari Kami akan melakukan yang terbaik Demikian tambahnya, Sinteyong menilai bahwa mereka sebenarnya sudah menatap jauh Yakni pada putaran kedua yang akan digelar pada bulan November nanti Setelah dipastikan lolos, mereka sudah ditunggu oleh Filipina Laga ini akan digelar pada tanggal 21 November mendatang Tetapi sebenarnya kami fokus di pertandingan grup di bulan November nanti Demikian tegasnya Demi menjaga mental bertarung anak asuhnya Akan dilakukan rotasi untuk melawan Brunei Darussalam Namun hal tersebut tidak terlalu masif Dan tetap mempertahankan fondasi utama tim yang berlaga di leg pertama lalu Kita akan melakukan pertandingan yang kita inginkan besok Ada rotasi pemain dan taktik yang tidak begitu banyak untuk laga esok Demikian pungkasnya Pertandingan ini tentu saja menjadi laga penting untuk tim Merah Putih Sebab laga ini akan menjadi penentu timnas Indonesia bisa melaju ke putaran kedua atau tidak Meski saat ini peluang lolos ke putaran kedua sangat besar untuk tim asuhan Sin Taeyong Sebab mereka telah menang besar 6-0 atas Brunei Darussalam di leg pertama Namun walaupun begitu Sin Taeyong memastikan para pemainnya tak bermain bertahan Justru pelatih asal Korea Selatan itu menekankan Anak asunya bakal tetap main menyerang di markas Brunei Darussalam Dengan rencana bakal main menyerang tersebut Siapa pemain yang bakal dipasang oleh Sin Taeyong untuk mengawal lini depan? Apabila pada laga leg pertama Sin Taeyong cukup mengejutkan dengan menurunkan hoki caraka Pada leg pertama lini depan timnas Indonesia memang dihuni oleh Dimas Derajat Hoki Caraka dan Danny Sulistiawan Lini depan tim Merah Putih ini memang berhasil mencuri perhatian Bagaimana tidak dari 6 gol yang dicetak timnas Indonesia 5 gol lainnya dicetak oleh pemain depan tim Merah Putih Dimas Derajat yang mendapat sorotan pada laga ini sukses mencetak hat-trick Kemudian ada Ramadan Sananta yang berhasil mencetak 2 gol Sementara untuk hoki yang gagal mencetak gol tetap saja mencatatkan sejarahnya Yakni dengan melakoni debut bersama timnas Indonesia Senior Melihat komposisi ini di depan timnas Indonesia ini memang cukup bagus dengan hasil yang didapatkan Akan tetapi, Dandy Sulistiawan yang juga tampil gagal menunjukkan tajinya Bahkan pada babak kedua, Dandy Sulistiawan langsung digantikan oleh Witan Sulaiman Tentu saja hal ini karena Sinteyong tak cukup puas dengan penampilannya Melihat situasi ini bukan hal mustahil untuk lini depan timnas Indonesia mengalami perubahan Bahkan perubahan lini serang terbuka lebar karena Rafael Struk juga ikut dibawa ke Brunei Darussalam Rafael Struk memang sebelumnya harus menepi karena mengalami cedera Namun, setelah berangkat ke Brunei Darussalam Pemain adu dan hak tersebut dipastikan tak mengalami cedera serius Bahkan pemain tersebut telah menunjukkan kondisinya yang lebih baik Sehingga tak menutup kemungkinan pemain berusia 20 tahun tersebut bakal dimainkan Apalagi, sebelumnya Sinteyong juga mengatakan bahwa ia tetap membuka peluang untuk Rafael Struk bisa main di leg kedua Peluang itu semakin besar saat pemain naturalisasi keturunan Indonesia Belanda tersebut tetap dibawa Dan bakal ikut persiapan menghadapi tim berjulukan tebuan itu PSSI juga telah merilis bahwa Rafael semakin membaik Rafael Struk dan Edo Februansyah tetap dibawa karena cederanya lebih ringan dan amat mungkin bisa dimainkan pada leg kedua Demikian tulis PSSI dalam rilisnya Perubahan tak hanya terjadi dengan dibawahnya Rafael Struk ke Brunei Darussalam Namun, Sinteyong pun berpeluang untuk mengubah strategi khususnya pemain yang diturunkan di lini depan Apabila pada leg pertama Sinteyong menurunkan hoki jarakas sebagai starter Apakah Sinteyong bakal menurunkan Ramadan Sananta sebagai starter? Sebab pemain persis solo ini tampil menjanjikan pada leg kedua hingga mencetak dua gol untuk timnas Indonesia Padahal pemain berusia 20 tahun tersebut baru diturunkan pada menit ke-57 menggantikan hoki jarakas Melihat performanya yang menjanjikan saat leg pertama melawan Brunei Darussalam Apakah Sinteyong bakal memainkan Sananta sebagai starter di leg kedua nanti? Ramadan Sananta memang cukup bagus dalam leg pertama sebab ia mencetak dua gol Yakni melalui penalti menit ke-63 dan gol langsung di menit ke-67 Pemain asal Riau tersebut memang sukses mencatatkan namanya di papan skor Akan tetapi peluang Ramadan Sananta diturunkan sangat minim Sebab Sinteyong setelah pertandingan melawan Brunei Darussalam pada leg pertama Membeberkan alasan tidak menurunkan Sananta sejak menit pertama Menurutnya Sananta memang belum siap bermain selama 90 menit Untuk itu secara tidak langsung Sinteyong mengisyaratkan Bahwa tak akan memainkan pemain persis ini tampil selama 90 menit penuh Sebab mantan pemain PSM Makassar itu dinilai belum bisa bermain penuh selama 2x45 menit Oleh karena itu pada leg pertama Sinteyong lebih memilih menurunkan hoki jarakas sebagai starter Untuk Sananta pun diakini bakal sulit mendapat kepercayaan dari Sinteyong buat main sebagai starter Hal ini karena pemain tersebut masih memiliki catatan dari Sinteyong Mantan pelatih timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018 tersebut Menyebut bahwa masa otot Sananta belum 100% Untuk itu saat ini Sinteyong masih berusaha meningkatkan kekurangan dari Ramadan Sananta Dengan harapan pemain ini bakal bisa lebih baik ke depannya